Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat kawan dimanapun berada pagi ini Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai kesehatan, keafiatan di hari ini dan seterusnya Alhamdulillah kita harus terus banyak-banyak bersyukur pada hadirat Allah SWT Atas segala limpahan rahmat dan karunianya Sehingga kita bisa menikmati pagi, bisa mengumum pagi, menikmati alam di sekitar kita Apalagi kita manfaatkan waktu pagi untuk berolahraga, ya minimal olahraga ringan-ringan lah Jalan-jalan pagi, di pematang sawah, meskipun disana ada sotetnya Tapi setidaknya udara pagi di tengah sawah ini bisa menambah oksigen yang baik sekali Jauh dari polusi kendaraan Dan memang ini adalah, pagi itu memang katanya, kata Shalon 7, pagi itu menanjubkan Jadi barang siapa yang tidak bangun pagi atau melewatkan waktu pagi itu rasanya rugi sekali Karena pagi itu di samping masih sepi, kemudian udarnya masih segar, masih bersih, belum banyak yang beraktifitas Sebelum banyak kendaraan yang lalu lalang Sehingga banyak menganalui apa, menjustifikasi bahwa pagi itu adalah pagi yang menakjubkan Sahabat dimanapun berada Jadi kehidupan itu terus berjalan sahabat Tanpa bisa kita hentikan, tanpa bisa kita mundurkan Jadi tetaplah berbuat semaksimal mungkin Tetaplah berbuat baik Tetaplah positif Tetaplah melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain Tentu yang mendasari itu adalah bagaimana kita berusaha menjadi seorang yang manusia yang bisa berguna bagi orang lain Jadi manusia yang baik itu adalah manusia yang memang ada manfaatnya bagi orang lain Tidak hanya buat dirinya sendiri Tidak hanya buat Tuhannya Tapi juga buat dirinya sendiri Buat Tuhannya, buat dirinya sendiri Dan juga buat orang lain Sehingga ada sisi kebermanfaatan dari hidupnya Jadi sahabat Mari kita terlalu positif Untuk meningkatkan Apa ya Imun tubuh kita Agar tetap sehat Tetap menikmati aktivitas sehari-hari dengan penuh Rasa syukur dan nikmat Enjoy ya Ini sengaja kali ini vlognya kita jalan-jalan mengitari sawah Meskipun pada kali ini sawahnya lagi kering Karena bertempatan dengan musim kemarau Jadi para petani sekarang ini memilih menanam palawija Seperti yang terlihat disini Yang ditanam itu sepertinya kacang ini Kacang ini ya Ya kacang ini Palawija Karena musim kering saat ini ya Nah inilah kondisi Lahan pertanian Di negara tropis seperti Indonesia Setelah musim hujan telah berlalu Maka yang ditanam adalah sejenis biji-bijian Kacang, jagung Kedelai Ya Jadi tumbuh-tumbuhan palawija Termasuk Ini sedang kelihatan Sedang dibuatkan Pasaluan irigasi ya Untuk mengantisipasi datangnya musim hujan nanti Ketika Airnya banyak yang Berdatangan dari sana Biasanya kalau dah hujan besar Kadang-kadang Sampai meluak Airnya kebanyakan Karena ada ya tampung yang Kurang baik Kurang Maaf Pasal jadi pendangkalan Karena banyaknya sampah-sampah yang terbuang Yang dibiarkan lewat Melewati aliran air Sehingga tertahan dan menjadi banjir Nah Itulah pentingnya kawan Kita menjaga kebersihan Jadi Slogan Jangan membuang sampah Semparangan itu memang betul-betul harus dijalankan Karena kalau tidak Biasanya sampah itu macet Macet di satu titik Ya Kemudian Air yang tertahan Meluap ke sini Jadi banjir Ini hal-hal ringan Tapi tidak pernah dijadikan Sebagai apa ya Tidak pernah dijadikan Sebagai pelajaran Buat kita Memang sepilih Keliatannya Tapi kalau kita berusaha Untuk disiplin Tidak membuang sampah Semparangan Insya Allah Irigasi berjalan dengan lancar Ya Apalagi sekarang ini Irigasinya lagi bagus Dibuat Dan tentu Kalau air sudah lancar mengalir Tentu akan membuat Apa namanya Sirkulasi airnya itu bagus Sehingga tidak terjadi Banjir Ini Pelahan sawah yang Tadinya habis panen Biasanya Kalau disini itu Habis panen itu Jeraminya itu dibakar Kemudian dijadikan sebagai pupuk Untuk tanah Terkadang Jerami yang dibakar itu Mengganggu pernafasan kita Saking apa namanya Saking banyaknya polusi Padat Apa Asapnya itu Nah Sengaja kita menelusuri Sawah disini Ternyata disawah pun Sekarang ini banyak Sampah-sampah juga gitu Jadi boleh dikatakan Sampah ada dimana-mana Tetapi kalau kita pandangi Apa namanya Sawah begini Luas Tenang Adem Gitu kan Rasanya gitu Gimana ya Seger lah Lagi di pagi hari Jadi kawan Pagi-pagi itu kita nikmati dengan Jalan-jalan Terus apa namanya Menyerup udara pagi Seperti ini Untuk Itu baik untuk kesehatan Oksigen Penafasan kita Sehingga Disarankan Agar pergerakan tubuh Tetap Berjalan Terutama Agar Apa namanya Saluran darah Otot-otot Itu bisa Berfungsi dengan baik Oke guys Jadi Seperti yang saya bilang tadi Bahwa Sampah Ini Kadang-kadang Tidak terkeluar dengan baik Karena Lemahnya Tingkat Kedisiplinan Warga kita Dalam Persoalan sampah Sehingga Persoalan sampah Tidak pernah berhenti Di Indonesia Ya Sering sekali Sampah-sampah itu Dibuang sembarangan Oleh warga Itu membuat Lingkungan kita jadi Tidak Higienis Baik itu Sampah Organik Sampah non-organik Terlebih Penampung Penampung kotoran Yang selama ini Contoh seperti Tempers Yang dibuang sembarangan Oleh pada Orang tua Yang tidak memahami Apa namanya Kembersihan Jadi Saran Kami sendiri Agar Apa namanya Kalau bisa Marilah kita Disiplin Membuang sampah Mulai sejak dini Baik itu Di pekarangan rumah kita Terlebih di tempat Tempat umum Karena apa Sampah Jika kita jadi penumpukan Maka akan Membias menjadi Sebuah sarang penyakit Nah kalau sudah Penyakit mulai Bersemayam di sekitar kita Maka Itu tantanya kita Akan dihinggapi oleh Penyakit itu Sehingga mari Kita Disiplinkan diri Karena dalam Islam Dikatakan Ada slogan yang terkenal An-Nazawfatu Menyaliman Kebersihan itu Sebagian daripada Iman Maka Mari kita Ciptakan kebersihan Karena ada Dengan kebersihan Klikmen menjadi Indah Allah itu Indah Dan menyukai Keindahan Inna Allah Hajamil Yuhaybul Jaman Sekian dulu Vlog saya Dari Amparan sawah Di Perbatasan Desa Nyirat dan Guyung Sampai jumpa Di vlog-vlog berikutnya Semoga ada manfaatnya Jangan lupa Like Subscribe Subscribe Comment And share Wassalamualaikum Sampai jumpa